Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menjemuk Nabila Febrianti, anak perempuan yang tertabrak truk saat menyelamatkan kucing. Prabowo pun memberi semangat dan hadiah kepada Nabila yang sedang dirawat di rumah sakit. Momen Prabowo menjemuk Nabila itu diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video yang diunggah itu, Prabowo memakai baju safari putih masuk ke ruangan Nabila dirawat. Prabowo membawa boneka beruang coklat untuk Nabila. Dia pun menyampaikan kata-kata penyemangat untuk Nabila, serta memagang bahu Nabila. Nabila tersenyum melihat kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Dalam unggahannya Prabowo menulis bahwa Nabila adalah pecinta hewan yang santun. Prabowo menyebut Nabila memancarkan semangat untuk mewujudkan cita-cita. Tak lupa, Prabowo menyampaikan salam dari kucing miliknya, Bobi Teket. Dari senyum dan sorot matanya, saya menangkap getaran semangat yang sangat besar dari Nabila untuk bisa terus mewujudkan cita-citanya. Salam dari Bobi Teket untuk Nabila, kata Prabowo. Terima kasih telah menonton!